Zubair bin Awam merupakan salah satu pahlawan Islam yang sangat berani dan handal pada zaman Rasulullah SAW. Keberaniannya dapat disandingkan dengan sahabat Ali bin Abi Talib dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Kisah kepahlawanannya terjadi pada saat Perang Uhud. Saat itu, seorang pejuang kafir keluar dari garis pertahanannya dan menantang seseorang dari pasukan Muslim untuk berduel. Dia berteriak memanggil para pahlawan Muslim untuk menghadapinya, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang berani maju. Namun, demi membelak kehormatan dan martabat pasukan Islam, Zubair bin Awam memutuskan untuk maju. Ia melompat ke punggung Unta dan langsung menuju ke arah musuh yang sudah menunggunya. Setelah sampai di dekat musuh, Zubair dengan gagah berani melompat dari atas Unta dan langsung berkelahi dengan musuhnya. Pertarungan yang sangat dasyat terjadi antara Zubair dan musuhnya. Namun akhirnya, Zubair berhasil menjatuhkan musuhnya dan memotong lehernya. Melihat kejadian itu, Rasulullah SAW sangat gembira dan berkata, Setiap Nabi memiliki pengawalnya sendiri dan Zubair adalah pengawalku. Beliau juga menambahkan, jika Zubair tidak keluar untuk melawan musuh itu, aku sendiri yang akan keluar. Setelah itu, Zubair bin Awam dipilih sebagai panglima Islam yang berhasil menaklukkan kota Bebil yang sangat terkenal. Kepahlawanannya akan selalu diingat dan diabadikan dalam sejarah Islam.